Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di sela-sela kegiatan dari LPKM Untan dalam hal untuk penyamaan persepsi reviewer di Universitas Tanjung Pura pada saat jam istirahat ini Alhamdulillah saya berhasil mengajak tamu kita untuk hari ini yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol yakni Profesor Dr. H.A. Oramahi MP Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau ini kalau kemarin kita ngobrol dengan ketua dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nah salah satu pusat yang ada di bawah Ibu Dr. Sulistia ini itu adalah Penjaminan Mutu, Pusat Penjaminan Mutu dan beliau ini Prof. H.A. Oramahi ini yang mengomandoi Mari kita bertanya-tanya sedikit tentang seberapa jauh Mutu terkait dengan akreditasi pada suatu perjuruan tinggi Apa kabar Prof? Ya, saya memanggil ya Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa Penjaminan Mutu ini sekarang juga termasuk dalam Ibu Universitas ya Di Untan kita sendiri ini sebenarnya ada beberapa sebuah studi yang terpantau atau dimonitor oleh pusat penjaminan mutu ya Pertama-tama di Untan kita ada 98 program studi 98 program studi Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Oh, yang lengkapnya ya Dari Diploma, Sarjana, Magister, S2 ya Dari 98 itu ada 14 program studi yang mendapatkan nilai perang Kemudian yang C itu masih 7 lagi Terakhir itu B Jadi kebetulan persen itu adalah B Oh ya Nah, Pusat Penjaminan Mutu ini adalah Bagian dari Gembaga Penghubungan 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 Salahkan ini Sebenarnya adalah Pusat Penjaminan Mutu Jadi, Pusat Penjaminan Mutu itu ada Inordinator, Dita, SPB Inordinator internal Kemudian, Koordinator asyikasi Koordinator monitoring dan sepulasi Koordinator audit musuh internal Dan Koordinator BKD Kebetulan su否 Secara 결국nya Kebetulan suhnya Masing-masing Пока Masing-masing Pusat Lucas Kebetulan details Terimat Menicum Tandar yang sebelumnya Tandar pendidikan ini itu mengacu Keperimaan listek miliksi 44 tahun 2016 Sekarang sedang kita Kepredisi untuk mengacu Keperimaan ikut nomor 3 Tahun 2020 Yang salah satunya itu adalah Runtah Modekal Banda dan Di situ ada Keperimaan yang perlu kita adopsi Nah itu Peraturan yang terbaik Kemudian di akhir tahun ini Nah siklus SPM ini Ada pengetahuan Terakhir Membawasanaannya Di masing-masing unit Kemudian ada evaluasinya Nah evaluasinya itu Terlalu audit mutu Ini Selama 29 November ini Mulai selama 10 hari Kita terlalu audit Semuanya Oh tidak misalnya yang A saja Atau B saja Sekarang itu tidak bisa lagi Kalau dulu kita prioritas yang Akan Mau akuntasi Tapi sekarang tidak Semuanya Wajib dilakukan audit mutu Ini terlalu Nah audit tapi utangnya Ada sekitar 100 orang Yang tersebab Ini berbagai Tapi kita bagi Bidang sosial dan tidak Insya Oh jadi dua orang Bidang sosial Menuju melakukan audit Dua orang Bidang eksak Kemudian eksak Itu tidak kita Itu Karena Disudahan fakultas itu kan Yang Eksak itu kan Kekarnian Kebantuan Selanjutnya Selanjutnya Evaluasi itu kita Salah satunya Kita akan menutup Instrumen kepuasan Instrumen kepuasan Masih sebaat Terhadap problem Instrumen kepuasan Masukat terhadap Gendik Instrumen kepuasan Masukat terhadap Pengolong Bidang kemampilkan Nanti kita bisa Tutur Instrumennya Kemudian tahun depan Kita akan Membuat aplikasinya Sehingga Ketika Prodi Membutuhkan data itu Tinggal Misi Aplikasi Ada di siakat Yang siakat Yang siakat itu Yang siakat itu Yang sudah ada Edo Evaluasi dosen Oleh masjidua 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 Mereka dosen Mengajar Kemudian Edo Evaluasi layanan Masjidua Menilai pelayanan Masjidua Terkait dengan Komunikkan karakter Terkait dengan Layanan Ingat makan Layanan Sopki Dan kita akan Update lagi Bagaimana Masjidua itu Menilai dosen Secara umum Menilai Tendik Menilai pengolahnya Sendiri Karena Membanyakan Yang kita Membanyakan Sampai Yang Evaluasi Yang lain-lain Bagi Apakah Sama macam Akreditasi Nanti Setiap Prodi Ada Penilaian Sendiri Oleh Pusat Atau Universitas Kalau Akreditasi Dengan Audit Mutu Ada Perbedaan Sedikit Karena Kalau Di Akreditasi Menilai Menilai Keluar Ringkat Kalau Peringkat Baru Itu Baik Baik Sekali Unggul Nah Kalau Auditor Audit Itu Kan Hanya Melihat Kesesuaian Antara Standar Yang Diretapkan Dengan Kelaktenan Tanda Jadi Hanya Melihat Sesuai Atau Tidak Kalau Sesuai Itu Amin Dipindah Lanjuti Misal Standar Dosen Itu Harus Menulis Jurnal Akreditasi Kalau Dosen Ada Yang Tidak Itu Temuannya Harus Memulis Berbukasi Di Tahun Berikutnya Tidak Seperti Itu Berbedaan Kuisif Antara Akreditasi Dengan Akreditasi SPP Sementara Eksernal Kalau Audit Sementara Eksernal Itu adalah SPP Sementara Eksernal Intinya Kalau Eksernal Baik Sementara Eksernal Akan Baik Itu Sampai Ke Penilaian Anggaran Enggak Enggak Kalau Anggaran Laku SDI SDI Langsung Tentang Akademik Dan Fasilitas Misalnya Standar Bisa Satu Mas Buah Itu Ruangan Kulian Satu Meter Kesenggi Nah Itu Kalau Misalnya Kurang Temuan Selananya Kurang Kurang Memadai Dan Ada Fasilitas Juga Ada Fasilitas Yang Berkebutan Khusus Nah Di Untan Itu Yang Sudah Ada Itu Beberapa Pak Tidak Sumpah Menyediakan Bagi Mas Berkebutan Khususus Misalnya Ada Anggar Yang Menanjak Oh Iya Betul Tapi Pegangan Tandar Pendidikan Tinggi Itu Jadi Saya Ingat Karena Pada Waktu Seleksi Masuk Pendidikan Tinggi Pemerintah Juga Menakomodir Orang Yang Tidak Bisa Sudah Ngetra Otomasi Begitu Dia Jadi Maksud Fasilitas Itu Juga Harus Kita Bantu Kalau Ada Masalah Menulis Kiri Juga Menjanya Kalau Menjanya Kanan Kita Menjanya Tidak Semua Meja Sudah Tidak Jadi Kita Menjanya Tidak Idealnya Seperti Itu Semuanya Tim Profesor Itu Di Pusat Penjaminan Berapa Orang Tidak Milih Setiap Pusat Terdak Anggota Sekarang 13 Orang Termas Bersama Bersama Lebih 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 Terus Terus Saya Berbadi Sebagai Bosen Kan Kayaknya Tugas Tugas Jadi Tambah Banyak Semuanya Itu Mungkin Secara Berbarengan Dengan Penjaminan Ini Dalam Rasa Menungkap Kami Lagi Ya Universitas Universitas Secara Umum Oke Terima Terima kasih Banyak Ini Mungkin Menjadi Informasi Yang Mudah-mudahan Berguna Bagi Pendekan Yang Kita Sama-sama Di Universitas Timbura Mari kita Dukung Bersama Peran Dan Kerja Teman-teman Ini Dalam Langkah Untuk Kebaikan Kita Bersama Mudah-mudahan Bermanfaat Sekiranya Ada yang Keliru Mohon Maaf Karena Keterbatasan Ilmu Yang Kami Miliki Wabila Topik Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi